Ada treatment yang berbeda ke Anis. Ya memang setengah jadi kucilkan, dianaktirikan dari pergaulan politik di internal teman-teman yang saat ini memang terafiliasi dengan pemerintah. Saya membayangkan ada Erick Thohir di situ, Narsis. Saya membayangkan ada Sandi juga, Narsis di situ, memproyeksikan pariwisata di Indonesia. Kan yang untung negara ini bukan Anis. Kalau pariwisata maju, hotel juga banyak. Kan BMN juga yang sukses, Mas, kalau Formula E ini banyak untungnya. Tapi Mas Hadi, kalau menjawab Mas Timurut tadi, BUMN ini melihatnya dari sudut pandang, ini kan sudah dari awal ada persoalan-persoalan yang potensial kasus. Maka BUMN mau menjaga jarak, supaya tidak di-framing dalam konteks politik. Jadi menjaga jarak. Ini dari awal sudah bermasalah, nanti ke depan-ke depan kita kena juga. Begitu, Mas Hadi. Ya BUMN itu anggap saja ini bisnis. Bisnis to bisnis itu bisa diaudit oleh angkuntan yang accountable, angkuntan yang kemudian independen, Mas. Jadi men-sponsori Formula E itu tujuannya bukan lillahi ta'ala, seperti orang minta sumbangan soal mesjid, bukan. Tapi kalau Formula E untung, sebenarnya sponsornya juga pada untung. Win-win solution. Bisnis to bisnis. Soal penjurigan, saya kira kan KPK sejak awal sudah masuk. Sampai saat ini belum ada pengumuman bahwa ada temuan-temuan signifikan yang terkait dengan yang dituduhkan, tentang common fee yang kemudian dianggap berlebihan, banyak gitu ya, kemudian dibatas kewajaran, tentang kemudian anggaran yang dari APBD, kemudian dari pihak swasta, dan seterusnya. Nanti akan kelihatan semua borok-borok ini. Makanya kalau menebak-nebak sekarang, saya nggak mau disebut sebagai ahli nudung yang asal-asalan, Mas. Saya lebih kentung ingin melihat apa endingnya, nanti yang kemudian akan kita perdebatkan. Apakah Formula EE ini seperti yang dinyinyirkan, yang dibully oleh para anti-Anis, atau justru seperti yang kemudian para mereka yang optimis bahwa Formula EE ini sebenarnya peristiwa politik yang cukup baik di Indonesia. Kan begitu sebenarnya, tarikan politiknya yang cerhana. Makanya saya sebut tadi, soal Anis Baswedan, memang ada treatment politik yang berbeda, sengaja dianaktirikan.